Video kemarin ada pembahasan pilih mana antara Enceval atau Calbee Pharma Dan video kali ini saya akan membahas lebih detail Terutama saya akan melihat laporan keuangan dari Enceval Apa yang membuat labem mereka ini turun lumayan drastis ya Di kuartal kedua 2023 atau semester 1 2023 Oke, akan kita ulik di laporan keuangannya Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe channel ini Dan congratulations buat teman-teman yang sudah join ke grup belajar investasi saham Buat bapak ibu atau teman-teman yang mau join linknya ada di deskripsi oke Check this out Sekarang bisa join grup belajar investasi saham Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta Atau membayar 400 ribu untuk selamanya Gimana caranya? Link ada di deskripsi Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita Saat tag ini masih kondisi perdagangan mulai Jam 10.18 tanggal 12 September Dan nanti malam langsung diudarakan video tentang Enceval Dimana kalau kita hitung kemarin labanya itu di 300an M 300an Milyar tepatnya itu berada di hangka 346 346 padahal sebelumnya itu labanya capai 433 gitu 433 Jadi turunnya sebesar 433 Kurangnya 346 87 Milyar ya Atau sebesar 20% Ini termasuk besar ya Termasuk besar Padahal nah ini terlihat ya Omsetnya mereka itu mengalami kenaikan ya 14 triliun Padahal sebelumnya hanya 13,7 gitu Nah meskipun naiknya gak signifikan Tapi naik Cuman labanya kenapa kok bisa turun dalam gitu Oke kita ulas ya Selain labanya yang turun Perusahaan ini cashnya juga turun ya Turunnya hampir drastis ya Sebelumnya di akhir tahun tuh 900 M Cashnya Cash dan setara cashnya Sekarang hanya 362 gitu Turunnya dalam banget Oke itu Dan sisanya 362 Itu dalam bentuk Kalau kita cek Di note nomor 4 Di note nomor 4 Kita cek Cash dan setara cashnya Di deposito Ada gak? Ada di deposito Let's say Senilai 82 Milyar Sisanya 362 Tuh Jadi Kalau kita hitung ya 62 dibagi 362 Itu 22% Dalam bentuk deposito Aslinya Oke oke aja Masih hampir 30% ya 22% Bagus Cuman nominalnya Gak sebesar sebelumnya gitu Dan yang kegerus banget Itu yang Cash di bank Sebelumnya itu 465 Sekarang 273 Oh di deposito Bahkan lebih drastis Ternyata Sebelumnya 518 Milyar Sekarang hanya 82 Milyar Itu sih Deposito mereka Bervariasi Ada di rupiah dan dolar Rupiah Imbal hasilnya 2,25 Sampai 5,5 Kalau dolar itu 3,55 Sampai 3,8 Oke Tuh ya Terus Kalau kita lihat ya Cashnya turunnya drastis Liabilitasnya Hutang Hutang bank mereka ada Di tahun lalu gak ada Ini berarti hutang jangka pendek 400 miliar Wow gede banget nih Cashnya untuk nutup Hutang bank jangka pendek ini Masih belum bisa ketutup ya Masih ada Masih kurang lah ya Cuman Ini perusahaan tidak punya Hutang berbunga lagi Selain ini ya Lainnya adalah Hutang-utang Hutang usaha Pihak berrelasi Dan kawan-kawan gitu Jadi PRnya ya Di jangka pendek 400 miliar ini Kita cek Yang jatuh tempo 1 tahun Kurang dari 1 tahun Di Citibank Oke Di Citibank Dengan bunga 8% Oke Dimana Sampai 11 September 2023 Jadi nantinya 11 September ya Terus M400M Wow Citibank Bukan Ini PT Bank BCI Ini ya Uang di Citibank N400 Dan amon Ini Citibank Nah ini Citibank Oke Fasilitas Pijaman Modal kerja Carukan Rendingnya bunga Masing-masing 6,5% Dan 9% Oke Ada 2 Pada tanggal 30 Juni 2023 Penggunaan Fasilitas Pijaman Modal kerja Dari Citibank Oleh perusahaan Adalah 400M Oh Nih Dengan bunga 6,65% 400M Cuma dengan Utang bank tersebut Di atas Memelihara resiko Oke Ini aja sih 400M Nah yang lainnya Nggak ada ya Lainnya udah Dapat diselesaikan Oke Sebelumnya itu Mereka Nggak ada utang ya Baru sekarang 400M Di tahun lalu Nggak ada ya Jadi kalau dari Kesehatan perusahaan Harusnya 400M Ini cukup sih Meskipun Kasihannya 362 gitu Tapi persediaan Mereka gede 3,8 Triliun Masih bisa Ke cover ya Dan Tidak ada Utang berbunga Lainnya ya Kalau lihat ya Liabilitas Sebelahan kerja Jangka pendek Ini pensiunan Terus Ini yang gede 110 Ini Liabilitas Sebelahan kerja Sama Pensiunan Dan ini 2 Triliun Ini yang gede ya Ini utang usaha Pihak berilasi ya Utang usaha Mereka punya Pihutang usaha itu 3,9 Jadi sudah ke cover Pihutang kan memberikan Hutang ya 3,9 Ke cover dengan ini Yaudah Masih bisa ke cover sih Baratnya Perusahaan memberikan Hutang itu 3,9 Dan mereka hutang 2 Triliun Ya masih bisa Sisa 1,9 Dan ini 400 Jadi Sangat sehat nih Perusahaan Enceval Atau anak perusahaan dari Kalbe Mereka punya Saldo laba yang belum Digunakan penggunaannya Itu 6,4 Triliun Dengan kondisi sekarang Market cap 7,3 Jadi Saya bisa katakan Pihutangnya Pihutangnya hilang Utangnya juga hilang Chatsheet Dan mereka masih punya Saldo laba Jadi Saya bisa katakan Meskipun kemarin Saya mengatakan Dia so-so aja Ini perusahaan yang Sudah bisa dikatakan Murah sih Karena Perusahaan perusahaannya Ada sih Ini Kesehatannya ada Oke Nah ini dari Bisnisnya gitu Penjualannya naik Beban pokoknya naik Kalau penjualannya sendiri Kita hitung 14 Triliun 14 14.073 Kurangi 13.724 Dibagi 13.724 Naiknya 2,5 Sedangkan beban pokok Penjualan Atau COGS Itu naiknya Sebesar Bentar 12.257 Bagi 12.257 3% Dari sini aja Sudah kelihatan Bahwa gross profitnya Pasti lebih turun Karena penjualannya naik 2,5% Beban pokoknya Naiknya 3% Sudah ini Sudah kelihatan Tetapi makin Kegerus Kenapa? Karena beban pokok Penjualan Beban penjualan mereka Naik 800 Beban umum administrasi Naik juga Pendapatan keuangan Turun Mau gak mau ya Karena tadi Kasnya udah makin dikit Depositonya juga dikit Tapi beban keuangannya Tinggi ya Jadi Pendapatan keuangan 6T Eh 6M Tapi beban keuangannya 10,7 Jadi Mereka Masih minus Bahkan Gak jadi untung Dari keuangan Desua ininya Turun Kalau kita cek ya Di penjualannya Seperti apa sih Penjualan perusahaan Di note 25 26 Penjualan perusahaan Barang konsumsi Ini 5,8 Naik tipis Yang naik lumayan Adalah obat Dengan resep dokter Berarti ini Kerja sama dengan Dokter-dokter Pasti ada Kayak gitu Salesnya menawarkan Ke dokternya Bisa pakai ini dok Dan lain-lain Nanti pasti Kemungkinan Sharing profit Dengan dokternya Terus obat Bebas Dijual bebas Maksudnya Ini turun Lalu Bahan baku Untuk dijual Ini turun Peralatan kesehatan Mereka naik tipis Obat hewan Dan ternak Mereka naik tipis Dan ini Jasa layanan Kesehatan Dan pengangkutan Ini naiknya lumayan Tapi nominalnya Hanya 44M Nggak seberapa Dari total omsetnya Yang naiknya lumayan Adalah obat Dengan resep dokter Itu yang oke Berarti Nah ini beban pokoknya Beban yang gede Itu di Bentar Oh ini Persediaan awal Pembelian 12 12,6 Nah ini Beban penjualan Gaji ini Naik tipis Nah ini Pengangkutan Ini lumayan Peralatan Dan konferensi Pertemuan Ini naik Lumayan ya Iklan Mereka turun Bahkan keamanan Dan kebersihan Biasa aja Peralatan Perlengkapan Naik Perbaikan Dan pemeliharaan Mereka naik Sewa Tidak ada Perningkatan Yang signifikan Post dan telekomunikasi Nggak Oh ini Penyisian Dan persediaan Usang Nggak Ya berarti Yang naik drastis Adalah Di pengangkutan Dan pengiriman Lumayan nih Sama Yaitu tadi Perjalanan Dan konferensi Dan pertemuan Berarti Pertemuannya Perjalanan Konfensinya Ini harusnya Ada something Dalam artian Memberikan efek Entah kerjasama Untuk kedepannya Atau Proses yang namanya Dealing Suatu Kerjasama Tapi kalau kita Lihat dari Laporan Kuartal Keduanya Omsetnya Naiknya Nggak Signifikan Signifikan Banget Hanya 2,5% Bahkan Itu Yang membuat Perusahaan Kegrus Ini Pendapatan Dan beban Keuangan Naik 10 triliun Wow Yang paling Gede Adalah Di Kenaikan Beban bunga Dari pihak Berrelasi 3,5M Terus Beban bunga Pada profesi Atau Provisi Atau Fasilitas Bijaman Bank Ini efek Dari Hutang Tadi Ya Bunga Jadi Naik Dan Beban Ya Itu Pendapatan Pendapatan Operasi Lainnya Mereka Dapat 17M Hasilnya Nggak 17 Juga Karena Ini Ada Selisih Kurs Oke Itu Jadi Kelihatan Kalau kita Lihat Pendapatannya Enceval Kalau kita Lihat Menurut Saya Ini Secara Profile Kita Lihat Dulu Ini Kalbe Dan Lain Oke Secara Kesimpulan Untuk Enceval Atau EPMT Sendiri Menurut Saya Ini Perusahaan Yang Sehat Aslinya Dan Saya Bisa Katakan Ini Perusahaan Sapi Perahnya Kalau Di Farma Dan Itu Terlihat Jelas Dimana Kalau Perusahaan Ini Bagi Dividend Dividend Payout Ratio Atau Besarnya Dividend Yang Dibagikan Terhadap Labahnya Itu Gede Gede Di Atas 80 Kalau Nggak Salah Kemarin Video Kemarin Jadi Ini Sisi Positifnya Itu Dan Dengan Harga Sekian Dengan Harga Sekian Harusnya Perusahaan Masih Kondisi Yang Murah Tapi Enggak Murah Banget Tapi Ada Potensi Makin Turun Lagi Karena Karena Terlihat Tadi PR Dijangka Pendek Perihal Utang Berbunganya Tapi Harusnya Tidak Masalah Dan Bisa Tercover Dan Menarik Untuk Melihat Terobosan Dari Mereka Lagi Terutama Tadi Selain Kemarin Tadi Penjualannya Meroket Itu Kerjasama Obat Dengan Resep Dokter Kalau Nanti Kedepannya Makin Banyak Dokter Yang Diajak Kerjasama Penjajakan Menawarkan Sales Dari Nceval Ini Akan Menjadi Motor Serangannya Dari EPMT Sendiri Itu Jadi Kalau Menurut Saya Nceval Oke Tapi Potensi Lebih 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 Murah Masih Terbuka Lebar Jadi Bisa Di Word List Perusahaan Ini Dan Menurut Saya Pribadi Nceval Menarik Itu Mungkin Tapi Harganya Belum Itu Aja Mungkin Itu Yang Bisa Saya Share Di Video Kali Ini Tentang EPMT Atau Nceval Semoga Bapak Ibu Dan Teman Teman Bisa Ambil Sedikit Sisi Baiknya Dan Buruknya Ya Udah Lupakan Aja Jika Ada Perbedaan Mendapat Boleh Tulis Di Kolom Komentar Oke Gini Itu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan See you On the Next Video Bye Bye